Ikut di Cengkerama Iklim sebelumnya, episode-episode kami bisa ditonton di Youtube, di PPI KLHK. Selamat datang kembali di Cengkerama Iklim, dan untuk Sobat Iklim yang baru pertama kali bergabung dengan kami, selamat datang juga. Nah, fun fact sebenarnya ini adalah Cengkerama Iklim pertama di tahun 2023. Sangat pas sekali karena ini adalah hari terakhir Januari, dan cukup monumental karena Cengkerama Iklim sendiri sempat vakum sekitar setengah tahun. Jadi, semoga Cengkerama Iklim yang pada episode kali ini menjadi refreshment, dan juga menjadi forum di mana kita bisa berdiskusi, dan mengubah keinginan tahuan teman-teman menjadi sebuah pengetahuan. Nah, pada Cengkerama Iklim seri pertama di tahun 2023 ini, kita akan membahas tema yang menurut saya sangat spesifik, sangat unik, dan memantik keingin tahuan saya secara personal ketika saya membaca tournya. Jadi, perubahan iklim dan capung. Jadi, perubahan iklim akan kita kaitkan dengan satu fauna yang lucu, kecil, dan mengemaskan, yaitu capung, yang biasanya kita hanya tahu capung sebagai indikator air bersih dan kejernian air. Nah, saat ini telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita, yaitu Mbak Magdalena Putri Negrahani. Sebelum Mbak Magdalena bergabung dengan kita, izinkan saya untuk memperkenalkan Mbak Magdalena ini secara singkat. Mbak Magdalena sendiri saat ini berprofesi sebagai dosen di Universitas 17 Agustus 1945 di Banyuwangi, di jurusan biologi, dan juga peneliti di NGO Bisa Indonesia yang banyak meneliti soal capung. Jadi, kita sudah sangat tepat karena bersama dengan ahlinya pada hari ini. Beberapa riset yang pernah diterbitkan oleh Mbak Magdalena antara lain, Diversity Abundance of Dragonflies, Birds, Butterfly in Pantai Sari Banyuwangi, lalu Diversity Abundance Distribution of Dragonflies in the Reverse Loop of Mount Raung, Banyuwangi, Diversity of Dragonflies in Taman Nasional Alaskurwo, dan tentunya lain-lain. Selain itu, Mbak Magdalena juga pernah menerbitkan beberapa buku diantaranya, Naga Terbang Wendy, dan juga Antring Dragonflies of Banyuwangi. Nah, without further ado, daripada kalian semakin penasaran, mari kita langsung undang Mbak Magdalena. Yeay, Mbak Magdalena. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Farah. Selamat pagi, Bapak Ibu. Semoga suara saya jelas. Terdengar, Mbak. Oh, ya. Apa kabar, Mbak Magdalena? Sehat, Mbak? Puji Tuhan, sehat. Baik. Alhamdulillah. Baik, sekarang Mbak Magdalena di Banyuwangi ya, Mbak? Ya, saya di Banyuwangi. Cerah cuacanya, Mbak? Pendung. Sudah satu tahun ini hujan, jadi cukup bikin pusing juga, karena matahari jarang, begitu. Jadi, akhir-akhir ini apalagi juga masih intensitasnya juga cukup sering, gitu. Dan angin. Anginnya. Betul, juga mirip-mirip kayak gitu, Mbak Fon, di sini. Mbak Magdalena sibuk apa, Mbak, akhir-akhir ini? Meneliti catu? Ya, di sini kami masih, saya dengan teman-teman masih melakukan penelitian untuk di Banyuwangi, kemudian juga di selain, lebih banyak di bidang konservasi ya, selain capung juga kami juga bergerak di burung, begitu. Jadi, kalau lebih banyak sekarang ya bekerjanya di sungai, yang ada di Banyuwangi, dan juga di Alaspurwo. Ya, kami masih sering pengamatan untuk di kawasan Alaspurwo, begitu. Baik, menarik dan aktivitasnya Mbak. Mbak Magda, ini ya, sangat menarik untuk kita telusuri lagi. Nanti mungkin di paparan juga akan ada sedikit-sedikit ya, Mbak. Kalau gitu, daripada kita mengulur waktu, Mbak Magda sudah siap untuk paparan? Ya, siap. Baik. Sedikit hint, mungkin teman-teman saya harap agar tetap bisa stay sampai akhir, karena kita punya kejutan di belakang. Jadi, stay sampai akhir dan diperhatikan paparannya Mbak Magda, karena ada sesuatu yang berhadiah di belakang. Kalau gitu langsung aja saya serahkan kepada Mbak Magda, Mbak Magda dipersilakan. Ya, terima kasih. Bisa terlihat? Bisa, Mbak Magda. Oke, bisa. Jadi, mungkin saya agak recall begitu. Jadi, mungkin kok capung begitu. Jadi, menarik sekali. Jadi, pembuka tahun 2023 yang dicengkrama iklim di JNPP ini, cukup surprise begitu, karena yang ditawari yang pertama adalah capung, hewan kecil, begitu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Faras. Jadi, memang yang seringkali kita terlewat bahwa ternyata hewan yang paling pertama kali merespon untuk perubahan iklim itu adalah infotabrata, salah satunya adalah capung, kemudian berikutnya adalah kupu-kupu, kemudian lebah, dan lain seterusnya. Jadi, kalau misalnya kita biasanya yang bekerja di bidang konservasi atau di bidang biologi, itu mungkin kita perhatiannya ke tumbuhan, kita perhatiannya ke hewan besar, begitu, atau hewan vertebrata, kita seringkali yang terlupa yang sama yang invertebrata, seperti capung atau kupu-kupu. Padahal mereka yang pertama kali merespon untuk perubahan iklim, terutama kaitannya dengan suhu, begitu. Nah, jadi, kalau di judulnya, itu adalah capung, tapi mungkin saya sedikit mengenalkan bahwa capung itu sebenarnya ada dua, ada, kalau satu grup besarnya, itu adalah Ordo-nya, itu adalah Ordo-nata, itu ada dua, Dragonfly dan Damselfly. Atau saya bilangnya ada capung, itu yang besar, kalau misalnya namalok, kalian cukup banyak ya di Indonesia, ada capung tentara, ada Gantrong, ada Dudo, ada Gingjeng, jadi banyak sekali sebenarnya nama lokal, begitu. Jadi, kalau Gingjeng Dom atau capung jarum, itu adalah Damselfly, kemudian terbangnya itu lebih pelan, kemudian kalau dia hinggap, sayapnya tertutup, jadi di slide yang di sini, yang bawah, ini adalah Damselfly, kemudian, kalau yang kemudian hinggapnya itu terbuka, kemudian untuk ukuran badannya lebih besar, bagian abdomen atau bagian perutnya dia lebih gemuk, itu adalah Dragonfly atau capung sebenarnya, true capung atau anisoptera. Jadi, untuk secara keseluruhan, kalau misalnya kita bicara capung, mungkin hanya, kelihatannya hanya satu saja, padahal tidak. Jadi, ada capung dan capung-capung sendiri atau anisoptera, dan juga ada capung jarum atau Damselfly, semuanya masuk di Urdo, Odonata. Nah, untuk tipikal habitatnya, itu ada sebagian besar mereka butuh di air, kalau pada saat nimfa atau naiat, itu full berada di dalam air, tapi pada saat sudah dewasa, dia kemudian, maka dia ada aerial, begitu. Jadi, mereka tidak akan jauh dari air, kalau misalnya, kalau di rumah saya misalnya jauh, dari air kok capung itu datang, gitu. Nah, mungkin ada kantong-kantong air yang ada di sekitar rumah, itu kemudian menarik mereka untuk datang, begitu. Atau kadang malam hari biasanya masuk ke rumah, karena mereka juga biasanya seringkali masuk ke dalam rumah, terutama yang umum, yang untuk capung-capung yang urban, begitu. Nah, jadi kaitannya, mungkin saya tidak bahas itu kaitan dengan biologinya, begitu, karena kita akan banyak background, jadi saya akan lebih banyak kaitannya dengan peran capung itu sebenarnya apa, begitu, atau Odonata itu sebenarnya apa, untuk manusia, untuk ekosistem, dan kaitan dengan perubahan iklim itu seperti apa. Karena seringkali kita tidak sadar, mungkin anak sekarang itu sudah banyak yang tidak kenal dengan capung, atau bahkan mungkin tidak apa, kalau dulu mungkin masih sering main, masih sering pulut, kemudian masih sering menangkap, kemudian kalau mungkin waktu yang sudah umur 40 ke atas, mungkin ada mitosnya, kalau misalnya ngompol itu kemudian diberi di pusarnya, diberi capung supaya tidak ngompol, dan seterusnya. Jadi, sebenarnya kita dekat secara mitologi, secara budaya itu sebenarnya dekat. Jadi, kaitannya kalau dengan manusia, itu adalah secara bisa dimakan, jadi ada beberapa daerah itu yang kemudian mengkonsumsi, seperti di Bali, itu mereka mengkonsumsi capung yang dewasa, maupun larvanya, tetapi karena dulu di Bali kan juga lahan pertanian juga cukup luas, tapi karena seiring dengan perkembangan wisata, akhirnya berkurang, jadi mereka kehilangan itu, jadi mereka tidak lagi mengkonsumsi capung, padahal biasanya dulunya mereka mengkonsumsi, mungkin beberapa daerah mungkin masih mengkonsumsi. Kemudian di Cina, itu juga sebagai salah satu bahan untuk obat, jadi untuk medisin. Nah, ini yang menarik sebenarnya, jadi kalau dikatakan capung itu indah, betul, sama dengan pupuk-pupuh, dan sebenarnya memang sangat dekat dengan manusia, jadi ada, mungkin bisa ditarik ya, dari setiap daerah itu, apa nama-nama lokalnya, jadi kebetulan saya tinggal di, sekarang tinggal di Banyuwangi, jadi ada namanya Damar Wulan, kemudian ada Dodo Ero, ada kemudian banyak sekali, jadi warga Banyuwangi ini setiap beberapa spesies itu, mereka ada namanya, begitu ada nama lokalnya, mungkin nanti di Sumba namanya apa, ada mungkin namanya Papatong, kemudian Papatong apa, jadi saya yakin di Indonesia itu, kaya begitu dengan nama lokal, mungkin nanti bisa pelan-pelan, coba Bapak Ibu atau Mbak Mas itu, coba menggali dari warga lokal, kalau di Australia itu, nama lokal ada horse stinger dan horse stinger, kalau di Jepang itu dengan namanya tombo, kemudian ada akatombo, itu berarti capung warna merah, begitu, nah kemudian secara folklor, itu memang cukup berkembang itu di Jepang, di Jepang dan di Cina, karena memang mereka sebagai simbol begitu, dari kalau di Jepang, simbol respect, kemudian kebahagiaan, kekuatan, kesuksesan, courage, dan seterusnya, dan ada juga di samurai, jadi di samurai itu ada pahatan atau ukiran capung, begitu, kemudian di Cina juga begitu, kaitan dengan flippiness, kaitan instability, nah kebetulan juga saya tinggal di Banyuwangi, jadi di Banyuwangi itu, berdasarkan riset dari teman saya, Tabita, yang ada backgroundnya dia antropologi, jadi dia skripsinya, penelitiannya dulu tentang folklor capung yang ada di Banyuwangi, ternyata cukup kaya yang ada di sini, jadi ada cerita, kalau ada adat, kalau misalnya ada perkawinan dari suku Osing, itu kemudian salah satu hewan yang digunakan pada saat upacara adat itu adalah capung, begitu, tapi bergesernya sekarang itu ternyata, perkembangan sekarang ternyata, tidak banyak yang kemudian menggunakan simbol itu, kemudian di Bali, ada upacara-upacara tertentu, yang kemudian di salah satu persembahannya, itu adalah menggunakan capung, jadi sebenarnya folklor di Indonesia itu sebenarnya sangat berkembang, begitu, cukup banyak, tetapi mungkin kita seringkali terlewat atau tidak mendokumentasikan dengan baik, nah itulah saatnya kita untuk terus mengkampanyekan, jangan sampai itu hilang, secara budaya maupun secara saintis, kemudian kita sering tahu bahwa capung digunakan inspirasi untuk kesenian, untuk art, untuk kraft work, batik begitu, batik capung itu banyak sekali, mungkin Bapak Jokowi dulu, dengan Bu Riana pada tahun 2014 itu juga menggunakan batik capung itu, karena memang indah memang, jadi salah satu serangga yang, apa ya, warnanya, bentuknya itu, dan inspiratif itu memang adalah salah satunya capung, begitu. Kemudian, nah, kaitan dengan literatur, sudah cukup berkembang, literatur kaitannya untuk puisi dan prosa yang berkaitan dengan capung cukup banyak, tetapi kalau di, di kita belum banyak juga, di Indonesia belum banyak berkembang, ini menjadi daya, apa ya, daya tarik juga, begitu, bisa untuk cerpen, begitu, bisa untuk buku cerita anak, itu banyak sekali pengembangan yang bisa kita lakukan di capung, begitu. Kemudian, lagu, lagu, ya, di Banyuwangi ada lagu, ada, bukan, nama lokalnya itu, apa, gantrung, begitu ya, duduk, tapi kemudian, lagunya itu judulnya Untring, nah, lagu Untring ini lagu Osing, yang kemudian bercerita tentang gerakan capung, kemudian menjelaskan bagaimana pada saat mereka terbang, kemudian, itu kemudian di, apa ya istilahnya, ditarik bahwa itu menjadi simbol untuk anak-anak, bahwa mereka harus ceria, harus kemudian, ya, itu yang jadi, jadi dari lagu lokal itu, kemudian sebenarnya adalah untuk anak-anak, jadi itu sebenarnya lagu-lagu anak-anak, yang kemudian lagu lokal, ada kalau di Jepang, itu ada lagu yang terkenal, itu adalah Akatombo, itu, jadi terkenal sekali lagu Akatombo ini, mungkin yang, kalau dulu Indonesia Dragonfly Society, atau UDS, itu sempat membuat album, kumpulan album, lagu-lagu capung, itu dari teman-teman musisi waktu itu, yang ada di, yang ada di Malang, dari tahun 2012 sampai 2014, itu teman-teman, mendokumentasikan itu dalam bentuk album, dari Indonesia Dragonfly Society, waktu itu cukup menarik juga, karena, menggugah banyak musisi, untuk menjadikan capung sebagai inspirasi, kemudian ternyata, capung itu juga ternyata, secara religi, itu ternyata digunakan simbol, begitu, salah satunya ada di, agama Katolik, bahwa ternyata, itu adalah merepresentasikan, new beginnings, hope, dan change, jadi, secara tidak sadar, itu ternyata, capung itu secara manusia, humanitinya itu, masuk begitu, jadi banyak, banyak inspirasi, nah, ini mungkin ini sedikit agak serius, jadi tadi itu intermezzo, supaya kita enggak, apa, coba kita recall lagi, begitu, kalau biasanya kenalnya capung, enggak terlalu familiar, begitu, kenalnya adalah kupu-kupu, tapi kita coba recall, kaitannya dengan kebudayaan, tadi yang sehari-hari kita dekat, nah, kaitannya dengan odonata, dan ekosistem, begitu, kenapa kok berkaitan sekali dengan air, jadi kalau dilihat, di sini ada siklusnya, jadi siklus di sini, mereka meting, mereka melakukan, of the position, mereka kawin, begitu, itu misalnya di aerial, atau di daratan, bisa di sekitar perairan, kemudian, posisinya begini, jadi kalau membentuk love, bentuk heart, itu sebenarnya adalah, mungkin salah satu isi perasinya, itu adalah dari bentuk capung, pada saat mereka meting, karena bentuknya itu, bentuknya seperti love, begitu, nah, kemudian pada saat mereka sudah meting, mereka akan meletakkan telurnya, itu di perairan, bisa di, airnya di dalam air, atau kemudian diletakkan di dekat, apa namanya, tanaman air, begitu, atau mungkin kadang melihat, kok di rumah saya, di, apa, di lantai, kok tiba-tiba ada capung, seperti mau kawin, meletakkan telur, gitu, karena mereka melihat itu, apa, pantulan yang, pantulan cahaya yang ke lantai, apalagi misalnya lantainya putih, pada saat siang hari, itu seperti air, jadi pantulannya itu, mereka kira, itu adalah air, jadi mereka akan melakukan, apa, peletakan telur itu di situ, tapi tidak akan pernah jadi, begitu, kalau misalnya itu diletakkan di tanah yang kering, gitu, jadi mereka tetap membutuhkan air, nah, kemudian akan menetas menjadi, akuatik nimfa atau nayat, ini yang mereka bisa bertahan, itu cukup lama, jadi, kenapa kok, di negara empat musim, itu, mereka bisa bertahan pada saat musim, musim dingin, begitu, baru pada saat nanti, musim panas, atau summer, itu mereka akan berkembang menjadi capung dewasa, karena yang bertahan itu adalah telur dan nimfanya, jadi telur dan nimfa itu bisa bertahan di dalam air, dalam waktu yang cukup lama, sampai kondisi hangat, baru mereka akan berbeta morphosis, menjadi capung dewasa, atau adult-nya, nah, jadi, saya menggambarkan bahwa ekosistemnya itu, kalau dikatakan lengkap, itu memang harusnya lengkap, terutama untuk capung-capung yang hutan, jadi, mereka butuh badan air, atau kolam, bisa kemudian, apa, danau, atau kemudian sungai, tetapi yang seringkali kita lupakan bahwa mereka juga butuh yang namanya vegetasi, itu, jadi vegetasi yang ada di air, maupun vegetasi yang ada di pohon, atau bambu, itu mereka seringkali hingga di sana, karena mereka membutuhkan itu sebagai untuk tempat mereka hingga, jadi mereka membutuhkan kelembapan yang ada di bawah-bawah kanopi, kelembapan udara yang berasal dari tutupan kanopi itu, nanti ada kaitannya juga dengan perubahan iklim, nah ini, jadi berbagai macam contoh dari habitatnya, saya mencontohkan semuanya, itu adalah ada vegetasinya, kenapa kok begitu, ya tadi saya sudah jelaskan bahwa mereka sebenarnya membutuhkan itu untuk tempat hingga, nah, seringkali bawa di sawah, begitu, kalau sawah atau diselokan di dekat rumah, misalnya, itu, tepiannya selokan atau tepian sungai itu kan dibuat di semen, begitu, nah, itu seringkali malah membuat capung itu tidak bisa untuk melakukan metamorfosis, jadi mereka membutuhkan batuan, mereka membutuhkan pegangan, berpegang pada tanaman, pada akar, pada batang, itu adalah pada saat mereka bermata metamorfosis juga, jadi, kalau misalnya di sekitar rumah masih ada kolam, atau punya kolam, nah, itu bisa diisi dengan berbagai tanaman air, misalnya, ada diberi teratai, atau diberi, apa, lili lotus, begitu, jadi diberi tanaman air yang berada di akarnya di dalam, kemudian daunnya itu berada ke atas, karena itu mereka membutuhkan itu untuk hinggap, untuk meting, itu berada di dekat air, di daun-daun, begitu, atau di ranting, itu sangat penting sekali, jadi tanaman air, ini bisa kita temui mulai dari, yang tenang perairannya, sampai kemudian sungainya itu misalnya deras, atau bahkan, bahkan di pinggir pantai pun, kita bisa ketemu, ketemu dengan capung, itu, itu, jadi, kalau misalnya kita, di pantai, yang kemudian masih ada, apa, tumbuhannya, atau dekat muara, kita makinnya akan ketemu capung yang cukup besar, namanya, kamasinia gigantea, gitu, jadi, mereka sebenarnya cukup luas, semua dari gunung, semua dari hulu, sampai kemudian ke gilir, semua dari kolam, sampai, ya, kolam rumah, atau kolam di, di kolam alami, apa, upon alami, gitu, nah, kalau secara, ekosistem, mereka sebenarnya digunakan sebagai bioindikator, gitu, jadi, mereka digunakan untuk bioindikator, karena, mudah dimonitoring, kemudian, ada, di sini, bisa digunakan untuk memantau kesehatan, dari lingkungan, atau kesehatan dari ekosistem, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Faras, kalau biasanya capung digunakan untuk, oh, kalau kondisinya masih ada capung, berarti kondisi airnya masih bersih, nah, spesies yang apa dulu, gitu, jadi, karena capung itu memiliki range tingkat sensitivitas yang berbeda-beda, jadi, kalau misalnya ketemu, ada sumber mata air di dekat rumah kita, atau di dekat kantor, atau di sekitar rumah kita masih ada mata air, mungkin kita akan ketemu capung jarum, misalnya, nosostika insignis, atau spesies yang sangat sensitif, nah, itu kalau misalnya kita cari lagi, misalnya, ke daerah yang, sungai yang sudah tercema, kita akan tidak pernah bertemu dengan capung-capung yang sensitif itu, jadi, ada capung yang sensitifitasnya sangat tinggi, ada yang sensitifitasnya sangat rendah, itu, tergantung cemarannya di dekat berasal dari mana, maka itu kemudian bisa digunakan untuk bioindikator, kemudian, secara morfologi, perilaku, dan fisiologinya, itu bisa juga digunakan untuk mengindikasikan problematika, atau masalah apa yang ada di dalam ekosistem itu, biasanya kalau teman-teman itu jenisnya apa saja, kemudian jumlahnya itu apa saja, itu bisa digunakan untuk mengindikasikan kondisinya seperti apa, atau misalnya ternyata tidak ada sama sekali, saya aslinya Malang begitu, jadi, mungkin kalau yang pernah ke Malang atau tinggal di Malang, itu ada batu, kemudian di batu, ada namanya sumber berantas begitu, saya ke sana tahun 2000 berapa, cukup lama saya ke sana, 2013, 2010, ketika itu saya ke sana, sama sekali, sedikit sekali capung yang ada di sana, padahal perairannya bersih, ya karena di dekat sumber berantas itu ada pertanian, yang cukup intensif untuk pemberian pesticidanya, jadi meskipun kondisi airnya terlihat bersih, tetapi kalau ternyata banyak masukan pesticida dari sekitar, dari sawah, dari pertanian, maka itu kemudian capung juga tidak bisa survive, jadi, itu, kemudian bio, itu untuk di pertanian, kemudian untuk berikutnya adalah, jadi, akumulasi dari capung ini, jadi, atau spesies yang digunakan untuk bioindikator, itu ternyata bisa menggambarkan perbedaan polusinya itu seperti apa yang ada di ekosistem, itu, jadi, jadi cukup menarik, jadi, cukup banyak yang bisa dipelajari dari bioindikator dengan menggunakan capung ini, nah, biasanya, karakteristiknya indikator yang baik untuk, syarat begitu ya, hewan ini bisa digunakan atau tidak sebagai bioindikator, itu adalah dia melimpah, kemudian, sebarannya atau distribusinya itu cukup luas, begitu, bisa sangat sempit, bisa cukup luas, karena itu nanti akan menentukan bagaimana kondisi dari ekosistem itu, kemudian, kita bisa melakukan prosedur pengambilannya, atau samplingnya itu sederhana, jadi, tidak perlu yang harus ke mikroskop, harus butuh, butuh, apa namanya, kelep dulu, jadi, kita bisa langsung di lapangan, bisa langsung mengidentifikasi, nah, perkembangannya, kalau dulu, identifikasi capung untuk bioindikator, itu menggunakan larva, atau nayatnya, tetapi sekarang, mulai tahun 2010, jadi, berkembang memang dari Afrika Selatan, Eropa dan Amerika, itu kemudian menggunakan capung dewasa, sebagai salah satu, sebagai toolsnya, untuk bioindikator ini, untuk samplingnya, jadi, tidak lagi mengambil capung yang di dalam fase nayat, itu untuk mempermudah kita, kemudian, memiliki toleransi yang tinggi, untuk polusi, atau bahkan dia memiliki toleransi yang sangat rendah, itu, kemudian, memiliki respon yang cepat, kalau ada perubahan di lingkungannya, jadi, entah itu di kondisi di air, entah itu kondisi di vegetasinya, atau kondisi di suhu sekitarnya, itu, maka kemudian, dia cepat merespon, itu, dan yang ini yang biasanya sering kita, kita cari begitu, jadi, mudah, dan murah, itu, untuk survei, jadi, sama seperti burung ya, burung kan untuk bioindikator di kesehatan hutan, mudah, karena, mudah dan murah, karena sama, begitu, jadi, kita bisa tracking saja, mungkin sambil bawa jaring, bawa kamera, kita bisa, bisa kemudian melakukan survei, capung, begitu. Nah, capung, perkembangannya sekarang, untuk di lingkungan, itu, untuk kesehatan, dari, apa, jari-jari makanan, secara alami, karena, capung mulai dari fase naiat, itu, atau fase larva, sampai di fase dewasa, itu adalah sebagai predator, predator, jadi, bahkan mungkin kanibal, kalau lihat capung makan temannya sendiri, karena memang mereka kanibal, jadi, mereka, untuk serangga, dia adalah top predator, gitu, karena dia, tapi, ya, capung akan dimakan juga, sama yang lain, dimakan kodok, dimakan oleh burung, ya, itu, jadi, atau dimakan temannya sendiri, begitu, jadi, mereka, kenapa, pada saat nanti, kita membahas kata dengan perubahan iklim, kehadiran capung, itu menjadi penting, karena mereka predator, predator, misalnya, kalau di rumah, ada kolam, nah, itu membantu untuk memakan, nyamuk, ya, terutama, misalnya, nanti, ada kolam ikan, misalnya, ada kolam lele, nanti, biarkan saja, nanti, biasanya, sore hari itu, bisa akan datang, atau pagi itu, capung yang berwarna putih, atau, biasanya, orang sebutnya, capung hantu, begitu, nah, itu, mereka, kenapa, keluarnya sore hari, karena, sore hari, terdolah serangga banyak keluar, dan dia akan banyak memakan, serangga-serangga kecil, kemudian, untuk kesehatan, aquatic system, untuk mengetahui, kualitasnya bagaimana, ini yang beberapa tahun, ini saya, pelajari, jadi, kebetulan, di Banyuwangi, itu cukup banyak, untuk sungainya, jadi, kami coba, mempelajari, dua, atau tiga sungai, itu, dari hulu, sampai ke hilir, itu bagaimana kondisinya, jadi, memang beda, begitu, jadi, kualitas kondisi perairan, itu memang bisa dilihat, dari capung, ada, semakin baik, kondisi, kondisi sungainya, itu adalah, ragam spesies, cukup banyak, begitu, jadi, harapannya, dengan, dengan kita bisa memantau, secara rutin, kondisi perairan sungai, mau dari hulu, sampai hilir, kalau misalnya, ada perubahan, di badan air, itu kita bisa segera, cepat, untuk mendeteksinya, tidak perlu, apa namanya, harus tes air dulu, lah, begitu, paling tidak, kok yang dulunya, biasanya ketemu capung, yang jarang nih, misalnya ketemu anax, atau misalnya ketemu jasbidia, tapi kok kemudian, tiba-tiba, nggak ada, apa yang hilang, oh ternyata bambunya, yang dulunya ada di daerah, apa, das begitu, atau riparian, itu ternyata, sudah ditebang semua, nah itu mereka juga, capung-capung anax, itu atau jasbidia, itu juga mereka, juga akan pergi, begitu, kemudian, nah ini yang menjadi, hal yang baru, ini yang kemudian, menjadi penting, terutama juga, kaitannya untuk teman-teman, yang bekerja di taman nasional, jadi untuk kesehatan, kondisi ekosistem dari hutan, begitu, jadi kalau di, ini mulai dikembangkan di tahun 2013, 13-14 oleh Michael Samway dari Amerika, dari Afrika Selatan, jadi dia menggunakan capung, itu untuk memantau kondisi ekosistem forest, dan juga lahan, jadi yang digunakan itu adalah jenisnya, kemudian kemelimpahannya, berikutnya itu adalah konstatus konservasinya, nah kita bisa sebenarnya di Indonesia, melakukan hal ini, menggunakan toolsnya itu, jadi bisa dicari dari Michael Samway, bi-indikatornya dengan menggunakan capung, nah sayangnya adalah, kita belum bisa memenuhi syarat yang ketiga, yaitu status konservasi di IUCN, kalau di Afrika Selatan, di Eropa, Amerika, mungkin hampir semua capung sudah masuk di IUCN, tetapi di Indonesia belum sayangnya, jadi pada saat saya dan teman-teman mencoba untuk mempelajari ini, waktu itu saya masih di IDS, mempelajari ini, ternyata kita belum bisa memenuhi syarat yang ketiga ini, yaitu adalah status konservasinya, tapi bisa, apakah nggak mungkin? mungkin, masih sangat bisa, karena kita masih punya indikator yang berikutnya, itu adalah kemelimpahan, dan apa ragam jenisnya, kita ada literaturnya, jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang, terutama yang bekerja atau sering ke hutan, itu bisa digunakan ini, ini juga dilakukan oleh, untuk memantau perbedaan kawasan, misalnya, bagaimana untuk kondisi kesehatan, kesehatan vegetasi, kesehatan hutan di Kalimantan, ini dilakukan oleh dari, saya lupa ada satu peneliti dari Ceko, yang bekerja di Sungai Wine, jadi dia melihat bagaimana kesehatan ekosistem yang ada di sana, sama dengan mencoba menggunakan tools bioindikator dari Samway tadi, itu dicoba di Kalimantan, di hutan, kemudian di Rawagambut, kemudian di kawasan kelapa sawit, kemudian di kawasan-kawasan sawit yang sudah, apa namanya, sudah selesai, sudah tidak digunakan lagi, dan seterusnya, jadi bisa digunakan untuk membandingkan, kawasan-kawasan dengan, misalnya dengan kondisi yang berbeda, misalnya, atau pada saat alih fungsi lahan, pada saat mau melakukan restorasi, itu sangat penting sekali, bisa menggunakan tools-nya, atau modeling hewannya, itu adalah menggunakan capung, karena kalau restorasi, pasti ada genangan air, bagaimana kondisi, misalnya ditambang begitu, nah kondisi airnya bagaimana, apakah sudah bisa untuk hidup atau tidak, ya bekas tampang tadi, nah salah satunya adalah, bagaimana kehadiran capungnya di situ, mungkin kita tidak berharap, langsung spesies-spesies yang, langka-langka atau tidak, tapi paling tidak spesies umum, atau spesies yang sering kita jumpa, itu mau hadir di situ, itu sudah salah satu, indikasi baiklah, jadi ini, jadi bisa kita gunakan tiga ini, untuk healthy natural food chains, healthy aquatic system, dan healthy forest ecosystem, nah ini yang mungkin, kaitannya capung, odonata, dengan perubahan iklim itu apa, gitu, jadi banyak yang, banyak yang kemudian, apa, belum, karena kita, itu kan masih baru ya, di Indonesia itu, terputus lama sebenarnya, jadi dulu dilakukan oleh, lifting, itu peneliti dari Belanda, itu terakhir tahun, sekitar berapa, empat puluhan apa, nah kemudian terputus, itu ada, jurnalnya ada di, ada di Lipi Zoologi, yang ada di Bogor, kemudian terputus, pengetahuan itu, baru kemudian mulai berkembang, itu diinisiasi oleh teman-teman IDS, itu tahun 2012, sebelumnya itu sudah ada, saya lupa, peneliti lama, dari, dari Lipi, itu juga melakukan penelitian itu, tapi waktu itu tidak banyak, nah baru kemudian secara masif, oleh teman-teman IDS, dan juga Dempo, waktu itu Dempo Dragonfly Society, dan Indonesia Dragonfly Society, mereka kemudian, istilahnya apa ya, membuka mata kita, yang terutama saya, yang ada di Biologi itu, untuk, oh ada toh, kita bisa mengakses capung, literaturnya itu, jadi, sekarang cukup banyak lah, penelitian-penelitian, apa, capung, yang ada di Indonesia, tapi kita, kalau dibandingkan negara maju ya, kita masih cukup tertinggal, atau dengan Singapura saja, dengan Malaysia, kita masih cukup banyak tertinggal, nah, di bahasan Odonata, dan Klamacings ini, saya akan bahas dengan, dengan impact-nya, perubahan iklim, terhadap capung, kemudian, tantangannya apa, di Indonesia, dan bagaimana sebenarnya, kita bisa menjaga, dan mengkonservasi, Odonata ini, jadi meskipun secara, secara langsung, mungkin kita, karena kita nggak konsumsi ya, mungkin, misalnya hilang pun, mungkin kita nggak, nggak peduli begitu, tapi kalau yang di pertanian, atau apalagi yang mengarah ke pertanian organik, itu sangat penting, ternyata kehadiran capung itu, jadi, impact-nya ternyata cukup banyak, nah, untuk perkembangan, penelitian yang terakhir, 2022, ya, 2022, oleh peneliti dari Amerika, mereka menemukan bahwa, perubahan iklim itu, ternyata berdampak pada, warna dari capung, gitu, jadi, mereka akan lebih banyak, kehilangan warnanya, terutama pada, capung yang, capung jantan, itu, jadi capung jantan, itu akan kehilangan warnanya, jadi mereka akan cenderung gelap, jadi kehilangan melaninnya, ya, berbeda dengan yang capung betina, capung betina tidak mengalami hal itu, tetapi mereka masih, masih mempelajari lebih lanjut, untuk peneliti yang ada di Amerika, bagaimana, dampaknya, lebih jauh ke yang betina, tetapi yang jelas, sudah di, jadi, mereka meneliti, melihat, apa ya, karena di Amerika sudah lebih banyak ya, peneliti-penelitinya, jadi, mereka mencoba, mengamati capung dari sekitar 10 tahun yang lalu, itu bagaimana perubahannya, ternyata 10 tahun, 20 tahun yang lalu, ternyata warnanya semakin gelap, nah, apa dampaknya, kalau semakin gelap, itu ternyata, menyebabkan, kemampuan dari capung, apa, sayapnya itu, menjadi, menjadi tidak, tidak apa ya, kemampuan terbangnya menjadi menurun, nah, kalau kemudian, kemampuan terbangnya itu menurun, maka kemudian, dia kemampuan untuk survive-nya, itu juga, atau, viabilitasnya, itu juga akan lama-lama semakin menurun juga, jadi, dari kehilangan warna di sayap, itu saja, itu bisa berdampak pada kematian, kemudian, ini di Eropa, di, di Belanda, ya, khususnya, itu mereka sudah mempelajari, ternyata, distribusi geografis, itu sudah bergeser, itu, kita belum, kita belum sampai sana, di Indonesia, terus terang, nah, tapi kita bisa menggunakan model, yang ada di negara-negara maju, nanti saya akan menyampaikan, kemudian, ada gangguan, itu di metabolismenya, dan fisiologinya, itu, jadi, ada perubahan, ada pergeseran juga, ya, nanti akan berdampak juga pada reproduksinya, nah, jadi, utamanya, sekarang, itu yang masih terdeteksi, ada tiga ini, kehilangan warna pada sayap, semakin gelap, kemudian, pergeseran dari distribusinya, kemudian, proses metabolisme, dan fisiologinya itu terganggu, nah, ini tadi, yang saya sampaikan, bahwa yang kehilangan warnanya, jadi, di sayap, terutama di sayap, jadi, yang jantan, itu ternyata lebih beradaptasi, cepat beradaptasi, pada kondisi suhu yang hangat, begitu, jadi, pada saat suhunya itu semakin tinggi, maka dia akan kehilangan yang namanya melaninnya, pada pola-pola, ini kan ada sayap, di capung, ini mungkin kelihatannya, hitam, kemudian transparan, tetapi tidak, sebenarnya mereka ada, ada warnanya, nah, warna yang ada di sayap itu, ternyata juga semakin lama, juga semakin gelap, karena mereka, kehilangan, kehilangan tadi, semakin berkurang tadi, jadi, patternnya itu menjadi, menjadi apa, warnanya menjadi berkurang, sehingga, menjadi yang muncul itu adalah, pigment-pigment yang gelap, nah, pada saat yang pigment ini gelap, muncul ketika suhu dari udara itu, naik 2 derajat, itu, ini berdampak pada jaringannya, kalau jaringan sayapnya itu, cepat rusak, maka kemudian dia akan cepat mati juga, gitu, jadi akan, overheating itu akan, mereduksi kemampuan mereka untuk survive, itu, itu dari sayapnya, nah, ini tadi saya sampaikan, kita mungkin masih, jauh, mungkin, mungkin, saya bilang enggak, mungkin bisa dipercepat, kalau kemudian, dari masing-masing, teman-teman yang ada di sini, saya lihat ada dari Sulawesi, ada di Jawa Barat, atau misalnya dari, dari mana, dari Jogja lah, dari Jogja itu saya kira cukup banyak, teman-teman di sana, sangat rajin, untuk mendata, kita bisa mempercepat ini, jadi, ini di Eropa, ini jurnal, tahun 2002, 2022, maaf, 2022, ya, 2022, akhir kemarin, jadi, mereka mempelajari, data, sapung, yang ada di Eropa, data yang dikumpulkan oleh, Vincent Kugman, yang ada di Belanda, nah, ternyata ada pergeserannya, ada tiga kolum, kiri, kiri, tengah, dan sebelah kanan, nah, yang kiri ini adalah, spesies, kekayaan spesies, spesies richness, itu, pada tahun, 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 saya masih, baru lahir itu, tahun, 1988, nah, kemudian yang tengah, itu tahun, 2010, jadi, kalau diamati, ternyata memang ada pergeseran, kalau dilihat, kita lihat di sini, semakin merah, itu ada, apa, jumlahnya, itu semakin, semakin banyak, begitu, hijau, itu jumlah spesiesnya sedikit, nah, memang mengindikasikan, kalau dilihat gini, loh, kok, tahun 1988, sampai tahun 2010, ternyata warna merahnya, itu lebih banyak, memang betul, jumlah spesiesnya memang banyak, lebih banyak lah, gitu ya, tetapi kita bisa lihat di sini, kolum yang ketiga, yang sebelah kanan, jadi, kolum ini adalah perbedaan, perbedaan kekayaan spesies, tahun 1988, sampai tahun 2010, jadi, secara keseluruhan, kalau dilihat, ternyata, memang ada penambahan, kalau merah ini, semakin kemerah, itu ada pertambahan spesies, 26 sampai 28 spesies, ternyata yang bertambah itu tidak banyak, malah yang ternyata, yang berkurang itu jauh lebih banyak, di sini, ini di Eropa, di benua Eropa, kemudian di sini bisa kehilangan 15 spesies, yang biru-biru ini, jadi, yang biru ini, mereka kehilangan, mulai dari 1 sampai 15 spesies, kalau yang kuning, itu mereka ada penambahan, 3 sampai 8, jadi, meskipun terlihatnya itu, ada penambahan, oh banyak yang bertambah, tapi ternyata mereka juga banyak kehilangan, nah, ini tadi yang kemudian saya sampaikan, bahwa ada pergeseran distribusi, yang biasanya, mereka munculnya pada saat kondisi yang dingin, ternyata pada saat mereka, kondisi suhunya semakin panas, mereka sudah tidak bisa lagi muncul, begitu, jadi, karena kalau di negara 4 musim kan, ada yang masih muncul pada saat kondisi, ada yang bisa bertahan di kondisi dingin, ada yang kemudian lebih banyak di kondisi panas, nah, yang kondisi dingin ini, ternyata mereka sudah tidak lagi banyak muncul, sehingga yang kemudian banyak muncul, itu adalah spesies-spesies yang lebih toleran, terhadap kondisi yang panas, begitu, nah, apalagi di sini, kita lihat di sini, pada zikuptera, atau cabung jaruk, itu malah lebih banyak kehilangan spesiesnya, itu, jadi, penambahannya tidak banyak, itu, yang ini untuk yang anisuktera, atau cabung besar, masih ada penambahan spesies, itu sekitar sampai 1921 spesies, ini di benua Eropa, itu, jadi, mungkin bisa di kota, mungkin bisa saya akan memulai, misalnya di Banyuwangi, atau misalnya teman-teman di Jogja, itu memulai, atau misalnya di mana, yang masih banyak hutan, di Kalimantan, itu bisa, kita bisa mempercepat ini, kuncinya adalah kita rajin, melakukan monitoring, itu, pergeseran, jadi pergeseran dari distribusi, dan juga kekayaan spesiesnya, saya yakin di Indonesia, juga akan mengalami hal ini, karena tutupan hutannya, juga semakin berkurang, kemudian, masalah di fisiologi, proses fisiologi, dan metabolisme, jadi, siklus hidup dari cabung, ini sangat bergantung, pada kondisi suhu, dan pertumbuhan larva, maka kemudian, kalau suhu udara, dan suhu air, terutama yang, di daerah yang, dekat pantai, itu semakin tinggi, maka kemudian, itu juga akan ada, namanya pergeseran juga, begitu, bergeseran di voltinismenya, atau di istilahnya, voltinisme itu, bahasa gampangnya itu adalah, jumlah generasinya, itu bisa berkurang, karena, yang biasanya, yang kita bisa ketemu sepanjang tahun, itu ternyata, nggak bisa, karena kondisinya seperti, kemarin gitu, hujan terus sepanjang tahun, seharusnya ada panas, ternyata spesies-spesies, yang butuh kondisi panas, itu ternyata nggak bisa muncul, karena bukan mereka hilang, tetapi mereka masih di daerah tahap larva, karena pergeseran ini tadi, kemudian, fenologi atau penampakannya, itu juga akan mengalami pergeseran, tadi yang sudah saya, sampaikan tadi, jadi, mempengaruhi ini, nanti saya akan sampaikan, ada satu spesies, yang terakhir, kami coba, teliti di alas pura, itu ternyata juga terpengaruh oleh, apa juga mengalami pergeseran ini, nah, tantangannya, wah, kait ini yang agak deg-degan ini, pekerjaannya kita semua, jadi tantangannya, literatur di Indonesia, kaitannya dengan Odonata, itu masih sedikit, begitu, masih belum banyak, gitu, ya, puji Tuhan, mulai tahun, berapa, 2012, itu sudah mulai, sampai sekarang, sudah mulai bermunculan buku-buku, tetapi, dulu, sangat susah untuk mengakses, begitu, jadi, literatur tentang capung Indonesia, itu masih minim, yang mungkin sudah mulai berkembang, itu yang di Jawa, ini saya contohkan, ada, ini ada, dari teman-teman, Biolasca, dari UIN, ini membuat buku, di kawasan Kars Menoreh, ini buklet, mereka cukup rajin, di Biolasca UIN, mendata yang ada di, yang ada di Jogja, kemudian saya, dengan teman-teman di Banyuwangi, itu membuat, buku juga, untring, kemudian yang mengawali, yang pertama kali itu, ada dari IDS, itu capung di Wendit, nanti akan saya tunjukkan bukunya, kemudian, kurangnya, atau belum banyaknya, penelitian, kaitannya dengan Odonata, gitu, kalau kita googling, cukup banyak, itu di artikel, atau skripsi, itu memang cukup banyak, itu setelah tahun 2013, sampai sekarang, itu cukup banyak, tetapi, kita kekurangan data-data, penelitian Odonata, itu terutama berkaitan, dengan fisiologinya, misalnya tadi, waktu, bertelurnya kapan, waktu kemudian, dia munculnya kapan, nah seperti itu, itu yang kemudian, kekurangannya, kemudian, masih belum banyak, penelitian, capung, yang itu berada di kawasan, hutan, hutan alami, misalnya, di kawasan Taman Nasional, itu belum banyak, jadi kalau masih banyak dilakukan, itu yang, atau sudah cukup banyak, itu adalah di sungai, di sungai, di kolam, di danau, itu cukup banyak, tetapi yang di hutan alami, itu belum banyak, itu, itu yang bisa menjadi, menjadi peluang sekali, untuk teman-teman, kemudian, aktivitas konservasi, itu masih, jujur itu masih sangat kurang, masih sangat kurang, bahkan mungkin, belum banyak, begitu aktivitas konservasinya, masih belum banyak, jadi, padahal sebenarnya, kalau kita, memperhatikan capung, kita juga sebenarnya, memperhatikan sungai, memperhatikan, apa namanya, kelestarian untuk danau, dan habitatnya, itu juga, gitu, jadi, kegiatan, atau penelitian, berkaitan dengan konservasi, itu masih belum cukup banyak, maka kemudian, tidak heran, kalau kita mencari data, status capung, apa, itu negombus, misalnya, itu negombus cukup banyak, para negombus, dan muartii, misalnya di IUCN, itu statusnya, sekarang sudah ada, kalau itu ya, statusnya mungkin masih, belum red list, begitu, tapi padahal kita sudah jarang menemui, jadi banyak-banyak status, konservasi capung, yang ada di Indonesia, itu belum masuk di sana, begitu, jadi mereka sangat membutuhkan, nah, karena minimnya data populasi tadi, kemudian, tingginya, degradasi habitat, apapun, mulai dari hutan, mulai dari sungai, mulai dari danau, apalagi, rawa, nah ini kemudian, dengan berkurangnya habitat mereka, maka juga spesies yang hilang, itu juga akan semakin banyak, dipercepat lagi dengan, suhunya semakin memanas, itu akan mempercepat lagi mereka, untuk berkurang spesiesnya, nah, ini saya mau sedikit cerita, jadi ini kemudian, capung-capung ini mungkin, belum pernah ketemu, atau mungkin pernah ketemu, tapi enggak memperhatikan, jadi ini memang kebanyakan di hutan, bukan yang sering kita jumpai, nah, mereka ini kemudian, sangat sensitif sekali, tingkat sensitifitasnya sangat tinggi, mereka tidak hanya membutuhkan, air yang bersih, tetapi mereka juga membutuhkan, kondisi vegetasi, yang cukup rapat, kemudian tingkat kelembapan, yang udara juga masih cukup tinggi, itu, saya mencontohkan ini, jadi ini, Gripano Stikta Sundana, diambil oleh Mas Asman, di Jawa Barat, sebenarnya cukup banyak, ini di Jawa Barat ada, di Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, tetapi kemudian, kita sangat susah mendapatkannya, di air terjun, ya, memang cukup, dia cukup sering di air terjun, tetapi, pada saat, ini kasus yang ada di sini, saya mencontohkan di Banyuwangi, pada saat air terjun, itu kemudian dibuka, menjadi area wisata, kita enggak akan ketemu lagi, yang namanya, Dripano Stikta Sundana, ini di sini, itu, jadi, sesederhana itu, begitu, jadi kalau, ya Banyuwangi, kota wisata lah, maksudnya, daerahnya banyak wisata, tapi ternyata, air terjun, pada saat kemudian, dibuka menjadi wisata masal, ternyata, yang hilang, salah satunya adalah ini, Capung, ini kemudian, ambinya SNA Ampla, ini masih ketemu, di awalnya, tahun 40-an, atau berapa, di Jawa Barat, kemudian ketemu di Jawa Timur, di Banyuwangi, itu tahun 2014, nah kami secara rutin, memonitoring Capung ini, Capung hutan, ada di, saya ketemu di dua sungai, ada di dua sungai, di Banyuwangi, tetapi kami juga, tidak menemukan, Capung ini setiap tahun, itu, kadang tahun ini ketemu, tahun sebelum, tahun ini saya ketemu dua ekor, kemudian, tahun sebelumnya, saya tidak ketemu sama sekali, gitu, tahun berikutnya, dua tahun yang lalu, ketemu di sungai yang lain, cukup banyak, tujuh ekor, tapi begitu, vegetasinya berubah, karena waktu itu ada, diambil bambunya, hilang, itu, jadi, ini yang membuat, apa ya, kita perlu sering rutin mengecek, mereka hilang itu, karena vegetasinya, atau karena kondisi iklim, yang kondisinya sekarang juga, lalina sepanjang tahun, kemudian nanti mungkin, kita akan mengalami elnino, itu mungkin akan mempengaruhi, kemunculan, terutama fase dewasanya, itu, ini ambiasna ampla, ini endemik juga, ini satu dua, ini endemik, kemudian, periknemis, periknemis juga begitu, mereka juga membutuh, ini di gunung, kalau periknemis, biasanya di daerah yang dingin, ini juga begitu, sensitifitasnya juga, tinggi, kalaupun tidak di gunung, ya, ketinggiannya di atas 600, itu, dan cukup rapat juga, ini juga begitu, begitu berubah vegetasinya, mereka juga akan pergi, ini tenobasis, yang saya ketemu, ini di daerah dataran rendah, cukup banyak, maksud sebarannya, saya ketemu di Alaskuro, ada di teman di daerah Surabaya, ketemu, kemudian di Kulomprogo, ketemu, karena mereka di dataran rendah, tetapi, yang saya pelajari pada saat, mempelajari ini di, mengambil data ini di Alaskuro, pada saat kondisi, tidak hujan, tidak ada gendangan, gendangan air, itu kami, tidak menemukan, sama sekali, sapung tenobasis ini, karena mereka, dicoba dicari di satu kawasan, Alaskuro, mereka hanya adanya di satu spot, satu titik saja, itu, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Waktu pandemi, 2020, maaf, saya terputus koneksinya, saya lanjutkan, sebentar, sebentar, baik, maaf, bisa, ya, bisa, baik, oke, saya lanjutkan, maaf, tadi terputus, karena sudah mulai hujan, ini sinyalnya, sudah, nah, ini, jadi, ini bisa untuk menarik, untuk, ya, untuk, teman-teman yang ada di kawasan, bekerja di kawasan, taman nasional, atau kemudian, cagar alam, yang ada di kawasan-kawasan, hutan alami, kita bisa mulai, melirik untuk, capung-capung ini, kemudian, ini laptop gompus, itu juga, di kawasan, sungai yang masih bersih, sekali, kemudian, di hulu, kebanyakan di hulu, ini, rinosipa, anisuktera, ini, ternyata juga, mereka lebih banyak, di daerah kawasan, agak mirip dengan saudaranya, yang heteristigma, tapi, ternyata, yang anisuktera ini, mereka berada di kawasan, yang sungai, yang masih, masih bersih, kalau, saudaranya, atau, satu genus yang lainnya, toleransinya tinggi, bisa di daerah sungai, yang dekat pemungkiman, kalau yang anisuktera ini, cukup sensitif, ternyata, nah, ini contoh beberapa, saya yakin, mulai dari Sumatera, sampai Papua, saya berharap, ada dari Papua, begitu, sudah mulai, coba, apa ya, tadi memperhatikan, karena terus terang, Indonesia itu, potensi, potensi, untuk peneliti, dari asing, jadi, yang banyak penelitian, ke Indonesia itu, malah, di Indonesia itu, adalah peneliti-peneliti asing, dari, dari Eropa, dari Belanda, itu cukup, dari Belanda ya, dari Amerika, itu cukup, banyak mereka meneliti, capung di Indonesia, itu, nah, ini saya, beberapa buku yang, bisa saya tampilkan, gitu, jadi, ini kemudian bisa mempercepat, perlitian dari teman-teman, yang ada di Indonesia, sejak tahun 2012, jadi, Naga Terbang Mundit, ini, dimulai dari Indonesia, Dragonfly Society, Mundit itu, satu lokasi kecil, mata air, yang ada di pemandian lah ya, pulang pemandian ada di, Malang, bagian perbatasan dengan kabupaten, ini menjadi trigger, karena diawali oleh, Pak Sikit, yang nggak ada backgroundnya, konservasi, apalagi biologi, apalagi capung, dengan anak-anak, anak-anak didiknya, atau muridnya dulu di Dempo, itu, mereka melakukan percepatan itu, kemudian, berkembang cukup banyak, dari teman-teman Jogja, ada Dragonfly of Yogyakarta, sayangnya, bukunya sudah nggak, nggak cetak lagi, yang Dragonfly of Yogyakarta, kalau Naga Terbang Mundit, ini masih bisa, teman-teman, menghubungi dari IDS, itu masih ada bukunya, kemudian, saya belum cerita yang Papua, nah ini ada capung Sumba, capung Sumba, itu, di sini, dari Taman Nasional, Laiwangi, dari teman-teman, dari teman-teman, Simon Onggo, dan Pak Sikir, dan teman-teman, itu melakukan pendataan, di Taman Nasional, Laiwangi, Laiwangi Manggameti, nah, ini juga cukup menarik, karena, tidak banyak penelitian, untuk capung, di kawasan Walaseya, atau di laser Sunda, kalau di Walaseya, itu lebih banyak, yang di Sulawesi itu, dibanyak oleh, diteliti oleh, Jan Fantul, dari, dari, Belanda, tapi sudah pensiun, dan Indonesia masih belum banyak, atau belum ada buku, saya belum mencoba mencari, belum ada capung dari Sulawesi, yang ditulis oleh orang Indonesia, kemudian ini capung Cihuni, yang dikumpulkan, didata, dan dibuat, itu oleh, teman-teman fotografer, yang ada di sana, ada Mas Agung, ada Pak Wibowo, ada, Om Agus, jadi, mereka mendata, mungkin tidak jauh ya, dari, di kawasan capung, dan tabeg, capung Cihuni, sebenarnya cukup menarik, spesiesnya cukup banyak, tetapi sayang sekali, area danaunya itu adalah, atau ya, danaunya itu cukup, bukan danau-dana buatan ya, bukan danau alami, itu ternyata adalah milik, pengembang perumahan, jadi sekarang sudah hilang, itu, kawasannya sudah tidak ada, kemudian, ini untuk di, yang ini capung untring, untring Dragon Place, Mas Ob Banyuwangi, ini saya, bayu, sebagai fotografernya, kemudian saya dengan tabita, menulisnya, jadi, kami mencoba pendekatan, dengan secara, secara fotografi lah, jadi lebih banyak, unsur fotografinya, untuk yang untring ini, ini masih ada bukunya, capung sumba, ini juga ada, ada pendekatan, ada, ada fotonya, bisa diakses secara online, seingat saya, Naga Terbang, Wendit, Dragonfly of Yogyakarta, dan, yang ini dua, ini secara ilmiah, Papua New Guinea ini, nah, ini yang menarik, Field Guide, Damsel Flight, dan Dragonfly New Guinea, ini Papua, dan Papua New Guinea, ini ditulis oleh, dua, dua orang dari, satu, Vincent Kaufman dari Belanda, dan Or, Albert Or, ini dari Australia, jadi, mereka yang kemudian, lebih banyak, Vincent Kaufman terutama, lebih banyak mengeksplorasi, capung-capung yang ada di Papua, kemudian mereka, dia membukukan ini, bersama Albert Or, sebagai ilustratornya, jadi, ini, ini agak susah, sepertinya bukunya sekarang, karena dia juga mencetaknya, juga terbatas, tapi, saya coba mencari, beberapa, ada sempat yang, posting e-booknya, atau PDF-nya, di Google, jadi, untuk teman-teman Papua, itu bisa kemudian, mencoba mengakses buku ini, itu, ada yang di Kalimantan, itu ada buku, yang saya tidak menunjukkan, ada Sungawain, kemudian, Sumatra, itu Sumatra, bisa melakukan pendekatan, dengan Malaysia, atau Singapura, itu, jadi, ini yang cukup banyak, dan saya yakin masih banyak, ini ada yang baru, buku Klet, meskipun sederhana, dari Kars Menoreh, ini saya, dari teman-teman UIN, itu tahun, 2022 kemarin, jadi, saya berharap cukup banyak, nah, bagaimana kita memprotek, dan melakukan konservasinya, itu tadi yang, saya sampaikan, ini, dari, dekat rumah saya, di Air Terjun, Jagir, sebelum dibuka, jadi tempat wisata, ini masih ketemu, memang, bagus sekali Air Terjunnya, indah sekali, tapi, yaitu, belum sempat, melakukan langkah, yang lebih jauh, sebelum itu dibuka, ternyata, ya, kita sudah kehilangan dulu, beberapa spesies sensitifnya, karena, sudah mulai banyak, banyak perubahan lah, terutama di vegetasi, dan mungkin ada cemaran, dari sampah, dari, macam-macam lah, itu, jadi, yang rekomendasi secara global, jadi, tidak hanya di Indonesia, bahkan mungkin yang ada di Eropa, atau di Amerika, para saintis, itu mereka, berharap adanya perlindungan di wetland, atau lahan basah, itu, terutama, yang sekarang itu, banyak hilang adalah di danau, harapannya adalah, pemerintah, bersama-sama, itu, kemudian menjaga, memproteksi wetland, dan melakukan restorasi, itu, tidak hanya di tambang, tidak hanya di kawasan perkebunan, tetapi restorasi itu, banyak dilakukan di, banyak kawasan, itu, meskipun kelihatannya sederhana, mungkin, restorasi mungkin hanya, apa, di dekat, pabrik, misalnya, ada restorasi, luhunya dibuka, untuk pabrik, kemudian dicoba dikembalikan, pelan-pelan, ada, apa, meskipun belum banyak spesies, tapi, adanya dua, tiga, itu akan menjadi semakin baik, jadi, restorasi dan wetland proteksian, kemudian, kebijakan climate change, jadi, kaitannya dengan manajemen polisinya, kalau misalnya, kemudian, biasanya, anti-CCR diambilikan, biasanya itu kan, fokusnya itu adalah, pada, bagaimana spesies itu, bisa survive, bisa bertahan, misalnya, mungkin kelihatannya untuk, untuk apa, contohnya, misalnya untuk mamalia besar, gitu, tapi, yang seringkali dilupakan adalah, bagaimana kelanjutannya, mereka, bisa berreproduksi, bisa berpasangan, bisa, populasinya semakin bertambah, atau, populasinya, semakin, apa ya, ya, masih bertahan lah, dengan kondisi habitat, dan ekosistem, yang juga mengalami pergeseran, itu, jadi, polisinya, tidak hanya, fokus pada, mereka bisa survive, mereka ada, tetapi, bagaimana mereka kelanjutannya ke depan, itu, karena, terutama, untuk inverter berat, yang sangat sensitif, terhadap, perubahan suhu udara, kemudian, berikutnya adalah, ini terutama di Indonesia, bagaimana kita, jadi, melakukan, pendataan, melakukan monitoring, populasi, dan distribusi, semasif mungkin lah, jadi, tidak mungkin saya saja, gitu, mungkin, tidak mungkin hanya, Mbak Muki saja, yang peneliti di, apa, di LIPI, tidak mungkin misalnya, hanya teman-teman di biologi, semuanya, bersama-sama, terutama adalah, kaitannya dengan, citizen science, jadi, engagement untuk, citizen science itu, menjadi sangat penting, kemudian, kampanye dan edukasi, itu dimasifkan, terutama untuk Indonesia, yang harus, mengejar ketertinggalan, selama berapa puluh tahun, itu, kemudian, memperbanyak aktivitas konservasinya, tidak hanya, secara ilmiah, tidak hanya kampanye, edukasi, tapi juga, aktivitas konservasinya, juga, harus kita lakukan, bersama-sama, tidak mungkin hanya, saya sendiri, misalnya, atau dengan Bisa Indonesia, atau dengan IDS sendiri, tidak mungkin, semuanya harus bisa, bekerja bersama-sama, itu, nah, itu mbak, mungkin agak panas begitu ya, karena PR-nya, ternyata cukup banyak, kan, dan saya yakin, teman-teman yang rajin, terutama yang di, di luar Jawa ya, di luar Jawa, mungkin di Jawa yang masih, ada kantong-kantong, saya makin mereka akan masih, ketemu spesies baru, mungkin sekarang ketemu spesies baru, tapi mungkin, tahun depan akan, kesulitan ketemu lagi, jadi memang secepat itu, yang namanya, capung itu, bergeser, itu, maaf mbak ada kereta lewat, sebentar, ya, jadi maaf saya matikan sebentar, karena, mas saya dekat, apa, kereta api gitu, nah, itu, jadi secepat itu, perdeserannya, kalau kemudian teman-teman, biasanya di kupu-kupu, itu, sudah banyak melakukan pendataan, coba juga sekali-sekali melirik, yang capung, karena itu tadi kita berlomba, terutama, dengan air ya, kebutuhan air, kalau mereka ada, saya yakin, kita bisa memanfaatkan, kalau mereka enggak ada di air itu, kita perlu bertanya-tanya, cemaran kimia, apa yang kemudian ada di, di perairan itu, itu, kemudian, kita masih bisa berkontak, begitu, ini WA saya, di grup WA, di, ada, grupnya di capung itu, sebentar, namanya, capung Indonesia, jadi, ada di, di WA, ada grup untuk teman-teman capung, jadi, bisa bergabung ya, capung Indonesia, bisa bergabung di situ, kemudian, ada di Instagram, cukup banyak, ada capung Nusantara, ada yang kemudian, punya akun-akun yang capung, itu sangat menarik sekali, itu juga hal yang positif, kemudian, kita bisa saling berkontak di email, di Instagram saya, kalau Facebook, saya jarang begitu, mungkin, mungkin, apa, bisa salah satu, punya kenalan teman IDS, mungkin bisa nanti gabung di capung Indonesia, atau misalnya nanti, saya coba masukkan di, grup capung Indonesia, itu Mbak, paras dan teman-teman, baik, terima kasih Mbak Magda, pemopakannya, sangat komprehensif, mencakup banyak, dan, saya, mendapatkan banyak, pengetahuan pagi ini, terima kasih sekali, kepada Mbak Magda, sebelum kita ke sesi selanjutnya, saya mau meng-highlight beberapa poin, yang tadi disampaikan oleh Mbak Magda, jujur ini, saya masih overwhelm, ke hujan fakta, yang sangat menarik, jadi, ini bingung, kira-kira sama yang mana, yang mau di-highlight, tapi, oponemen dari Mbak Magda sendiri aja, itu, udah, Mbak Magda, gila, menyampaikan bahwa, ternyata, hewan yang paling pertama, merespon perubahan iklim, adalah invertebrata, salah satunya adalah capung, dan cupu-cupu, nah, selain itu juga, dari pengaparan Mbak Magda barusan, kita juga, nambah, capung ini, berperan sebagai, video indikator, di beberapa aspek, seperti misalnya, ekosistem, misalnya ekosistem, juga bisa mendeteksi polutan, begitu ya Mbak Magda ya, lalu, masuk ke, interlinkage, antara, odonata, dan, climate change, tadi Mbak Magda, membahas, ada tiga aspek, yaitu impact, challenge, atau tangan, dan juga, harm serve, jadi, impactnya, tadi kita juga baru tahu, bahwa, perubahan iklim itu, ternyata membuat capung, kehilangan warnanya, utamanya yang jantan, jadi lebih gelap, karena kehilangan melanin, dan, ini, ternyata, dampaknya cukup fatal, karena dapat menyebabkan kematian, karena, itu ya, tadi jaringan di, sayapnya, menjadi semakin melemah, begitu, lalu, juga tantangannya, utamanya di Indonesia, dimana, masih kurang riset, masih kurang literatur, dan juga, degrasi habitat capung, di Indonesia itu sendiri, nah, Mbak Magda, juga tadi, memberikan kita, cara-cara, how to protect, and conserve, capungnya sendiri, dari tingkat government, maksudnya, di tingkat, kebijakan, seperti misalnya, perlu hidup, di dalam manajemen kebijakan itu sendiri, bagaimana, jangan hanya, bagaimana spesies itu bisa survive, tapi juga, kita harus memperhatikan, bagaimana, spesies itu bisa, berproduksi kehidupannya, gitu ya, Mbak Magda, lalu, dengan monitoring, populasi, lalu citizen science engagement, dan lain-lain, banyak banget, tadi, dan juga, untuk teman-teman, kalau misalnya, mau masuk ke grup, WhatsApp capung, ada yang di-share juga, oleh Mbak Magda, capung Indonesia, gitu, penasaran juga, gitu, cuma, ternyata, pertanyaan dari teman-teman ini, sangat banyak, jadi, mungkin saya akan tanya di private aja, sama Mbak Magda, untuk mempersingkat waktu, gitu, tapi sebelumnya, Mbak, ini materinya boleh di-share nggak ya, ke teman-teman Mbak? Silahkan, boleh Mbak, silahkan. Baik, kalau gitu, nanti teman-teman panitia, akan membantu, share, kepada Bapak Ibu, dan teman-teman yang ada di Zoom ya, baik, kalau gitu, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan, ini saya nggak bohong, waktu bilang pertanyaan ada banyak, jadi saya akan buat dua sesi, kebetulan ini sudah di jaring, dari teman-teman, di YouTube, dan juga dari Zoom ya, satu sesi, tiga pertanyaan aja, nanti kalau teman-teman yang belum sempat ditanyakan, kalau kami mohon maaf, nanti mungkin bisa berkorespondensi langsung dengan Mbak Magda ya, tadi, saya akan dicantumkan oleh Mbak Magda. Baik, pertanyaan yang pertama, dari YouTube, atas nama Ayu Ningthias, ingin bertanya, capung jenis apa saja yang bisa jadi indikator, karbon ekosistem? Terima kasih. Sebelumnya Mbak Magda ini berkenaninya, saya sebutkan pertanyaan langsung, lalu dijawab, atau satu pertanyaan dijawab, satu pertanyaan dijawab? Mungkin satu pertanyaan saya jawab Mbak, biar nggak lupa gitu. Nggak lupa ya Mbak ya. Baik, kalau gitu silahkan. Tadi yang capung, apa sensitif ya Mbak? Capung jenis apa yang bisa jadi indikator, blue karbon ekosistem Mbak? Oh oke. Jadi untuk jenis capungnya, ini mungkin berbeda untuk di, saya mencontohkannya di Jawa. Jadi mungkin nanti di Kalimantan, Sumatera, atau Papua mungkin akan berbeda begitu. Jadi sebenarnya jenis capungnya, itu kita bisa menggunakan semuanya. Mulai dari range-nya, range sensitifitasnya rendah, sampai kemudian sensitifitasnya tinggi. Saya mencontohkan misalnya sensitifitasnya rendah, itu adalah sabina. Itu bisa kita sering ketemu yang hijau, kemudian ada loreng-loreng itu. Itu kan sangat-sangat umum. Atau pantala flamen sen. Atau kemudian capung-capung sawah. Itu kita bisa tetap pakai. Kalau kemudian yang sangat sensitif, tergantung dia di mana. Saya mencoba menayangkan lagi untuk slide-nya ya, Mbak. Tadi yang saya coba share tadi, di situ ada, ini untuk capung yang hutan. Nah ini, ini termasuk untuk capung-capungnya, dia membutuhkan vegetasi hutan utamanya, dengan kondisi air yang sangat bersih. Jadi ada drepanosticta misalnya, ada ampiasina ampla, ada tenobasis, ada leptogompus, ada rinosipa anisoptera, ada periknemis, dan seterusnya. Ini contohnya. Saya yakin kalau masih banyak, saya yakin masih banyak spesies yang bisa dipakai. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman bisa mengakses buku literatur capung apa saja, itu nanti teman-teman coba mencermati di bagian habitat. Habitatnya di mana? Apakah kemudian ditemukannya itu di daerah yang hulu, di daerah danau yang masih bersih, atau jauh dari pemukiman, atau kemudian di daerah hilir. Nah, tolong nanti mencermati, atau di hutan, hutannya bagaimana, hutan yang sudah alih fungsi menjadi kelapa sawit misalnya, atau sudah ada perkebunan, atau yang hutan alami, itu akan berbeda lagi jenisnya. Jadi nanti, tolong teman-teman kalau misalnya mencermati, atau mengamati capung, tolong dilihat sekitarnya juga. Karena itu yang akan menentukan tingkat sensitifitasnya. Jadi bisa mulai dari yang sensitifitas tinggi, sampai yang rendah. Bisa dipakai semua. Itu Mbak. Baik, Mbak Magda, terima kasih atas jawabannya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua, dari Bapak Irwan Sitanggang. Nah, tadi sempat disinggung juga Mbak soal ini ya, reproduksi di waktu kita bahas impact-nya. Nah, Bapak Irwan bertanya, proses reproduksi capung, pada proses reproduksi capung, apakah terdampak akibat perubahan iklim? Semisal, ukuran tubuh yang makin mengecil, atau prosesnya menjadi lebih cepat, atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Saya membahas dulu untuk yang ukuran. Jadi capung ini kan salah satu serangga purba. Jadi selain kecoa. Jadi memang dulu ukuran bentangan sayapnya itu saja 6 meter. Zaman purba. Berarti kan untuk panjang badannya kan berapa meter. Jadi dulunya memang serangga purba, berarti semakin suhu naik, maka dia juga mengalami ukurannya juga semakin kecil. Nah, ini masih dihipotesiskan begitu, atau masih diasumsikan oleh para peneliti yang ada di negara maju, akan ada pergeseran di ukuran. Tapi mereka belum mengeluarkan hasil risetnya. Mereka masih akan misalkan rekomendasi, karena membutuhkan waktu cukup panjang. Tapi mereka yakin evolusinya akan terjadi. Contohnya di sayap, warna sayap sudah terjadi. Jadi ukuran kemungkinannya iya, karena melihat yang dulu ukurannya 6 meter, sekarang sudah menjadi sekecil ballpoint, kan begitu. Pasti akan ada dampaknya. Nah, kemudian kaitannya dengan reproduksinya. Reproduksi, capung bisa bereproduksi kalau dia di fase dewasa. Nah, kemudian yang menentukan kapan dia menjadi capung dewasa, atau kapan dia bermetamorfosis dari niva menjadi capung dewasa, itu adalah dari suhunya. Itu, atau kondisi, ya tadi saya sampaikan waktu saya ke Alaspurwo. Pada saat saya di Alaspurwo 2020, ya 2020, itu kondisinya kering, saya nggak ketemu sama sekali, yang capung tenobasis fase dewasa. Dia ada di fase apa ya? Kami yakin mereka berada di fase nimfa, atau mungkin pada saat telur. Tapi begitu sudah mulai hujan, ada genangan air cukup banyak, kemudian kondisi suhunya juga mungkin agak berbeda, mungkin lebih dingin, maka kemudian dia bermetamorfosis menjadi fase dewasa. Nah, pada fase dewasa, maka dia bisa bereproduksi. Jadi, mengamati pergeseran waktu reproduksi itu memang kita harus rajin, sering-sering mengamati. Terutama untuk, mungkin misalnya teman-teman begini, yang misalnya sering rumahnya dekat kebun, begitu, atau dekat tanah lapang, mungkin ada yang misalnya lihat, ada capung warna kuning, sekali waktu dia sangat banyak sekali, pantalah flamencene, tapi sekali waktu mereka nggak ada. Nah, itu menunjukkan bahwa memang ada waktu, mereka juga punya waktu reproduksinya juga tertentu, meskipun dia bisa ditemui sepanjang tahun. Pasti ada. Baik, terima kasih Mbak Magda. Lalu pertanyaan ketiga, terakhir di sesi satu ini. Ini pertanyaan menurut saya menarik, Mbak. Dari Bapak Krishna Dwi Raharjo. Mohon gambaran teknik konservasi Ordonata yang sederhana untuk masyarakat umum atau awam. Jadi, hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat umum. Ya, sebagai masyarakat umum, ini yang seringkali, saya masih aktif sama teman-teman di sini, melakukan edukasi ke anak-anak, Mbak. Jadi, kita, yang pertama misalnya, lakukan edukasi, kemudian, mulai dari tingkat anak-anak sampai dewasa, nah yang bisa kita, kita bersama-sama mendata. Semakin sering kita mendapatkan banyak spesies dengan populasinya, semakin tahu kita bagaimana kondisi populasinya. Kemudian berikutnya, misalnya, untuk di rumah misalnya, kalau misalnya punya tempat, spesies begitu, bisa membuat kolam-kolam dari ember, diberi teratai, diberi itu, kemudian mereka akan nanti akan datang sendiri. Nggak perlu kita tangkap capung, kemudian kita datangkan, nggak perlu. Jadi, mereka akan datang sendiri. Atau misalnya punya kolam, itu kita bisa datangkan untuk mungkin di kawasan urban. Kemudian, untuk yang di mana, misalnya di daerah persawahan, ini mungkin lagi-lagi berkembang ya, untuk kaitannya capung dengan pertanian organik. Itu mungkin kita sudah mulai beralih ke menggunakan pesticida alami. Atau tidak lagi menggunakan pesticida yang anorganik atau kimia. Karena itu jauh menurunkan jumlah jenis dan jumlah individu dari capung itu sendiri. Itu yang sederhana. Atau misalnya, kalau misalnya sudah ketemu spesies-spesies tertentu, begitu, kita bisa melakukan, oh, ternyata capung hutan, misalnya. Itu bisa, kemudian kita bisa melakukan, apa ya, kegiatan konservasi, misalnya mencoba pendanaan dari negara, dari asing, atau funding begitu, untuk misalnya mendata populasinya, kemudian kita bisa melakukan kebijakan mendekati dengan stakeholder, dan seterusnya lah. Katanya sebenarnya, kuncinya adalah, kalau kita bisa menjaga habitat, begitu, maka kemudian kita secara langsung juga akan, secara langsung juga pasti akan menjaga spesiesnya itu, mbak. Karena nggak bisa ditangkarkan ya, nggak bisa penangkara seperti burung, seperti kupu-kupu yang dimasukkan ke, itu nggak bisa. Jadi, kuncinya memang kita harus, mengkonservasi habitatnya itu juga. Baik. Berarti memang harus ini ya mbak, dijaga ya habitat capung itu, karena dekat sekali dengan kita, sehari-hari begitu ya tadi, di laporan yang mbak Magda juga disebutkan. Baik, itu sesi pertama. Di sesi kedua ini, tadi kayaknya ada yang raise hand ya, panit ya. Apakah jadi, ini kesempatan, yang sangat langka, bisa ngobrol dengan mbak Magda. Oh, ada nih. Iya, sebentar. Ayo, kepada mbak Laila, dipersilakan untuk menyatakan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Terdengar ibu suara saya? Terdengar mbak, silahkan. Iya, mohon maaf. Saya rekan dari Ibu Laila Husna, ingin izin bertanya. Saya berasal dari Sumenap, Madura ibu. Jadi, kabupaten terujung dari Pulau Madura. Di tempat saya, capung itu digunakan sebagai indikator, para petani akan turun ke sawah, untuk melakukan tanam padi. Nah, jadi, sebenarnya, apakah ada waktu-waktu tertentu, di mana capung itu melimpah ruah, secara teorinya, kemudian, apakah memang itu bisa digunakan sebagai indikator, oh, ini akan turun hujan, seperti yang para petani itu pahami. Seperti itu, ibu. Terima kasih. Iya, mungkin saya langsung jawab, mbak. Wah, menarik sekali nih. Di Sumenap, saya belum dapat data capung di Madura. Seperti itu jadi hal yang menarik nanti. Karena kan kawasannya juga berbeda. Nah, kayak tanya dengan di pertanian organik. Maaf, di pertanian ya. Jadi, di pertanian. Kalau dulu mungkin bisa. Jadi, mereka kan di musim-musim tertentu, itu memang kan banyak sekali capung di sawah atau di tanah lapang, terutama yang pantalaflavensen. Itu biasanya pada saat peralihan, cuacanya itu tidak terlalu panas, atau peralihan ya, peralihan dari panas mau ke musim hujan, mau ke musim panas, atau musim panas mau ke hujan. Jadi, itu kan banyak sekali memang kan kita temui pada saat kondisi cuacang itu hangat. Nah, cuma kendalanya, Mbak, sekarang agak susah ya. Karena kan hujan sepanjang tahun, kemudian saya di sekitar rumah masih ada tanah lapang, tapi juga akhir-akhir ini juga nggak bisa menemukan pantalaflaven dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Karena kondisinya kan masih, itu tadi masih agak dingin begitu ya. Maksudnya karena humidity-nya kan masih, lembabannya kan masih nggak enak lah gitu. Nggak terik sekali, tapi nggak juga mendung begitu. Jadi, bisa, tetapi sekarang agak susah, Mbak. Karena itu tadi kondisi cuacanya yang kita sudah nggak bisa lagi prediksi. Oh, musim hujan, bulan sekian sampai bulan sekian. Jadi, bisa, tapi kemudian sekarang menjadi tantangan yang hal yang lebih lagi. Itu bisa menjadi, dipelajari lebih menarik juga, Mbak. Katanya nanti dengan masyarakat itu. Itu jadi salah satu hal yang bisa dipelajari lagi. Kita bisa menarik itu. Saya tunggu, Mbak, ya. Ceritanya nanti capung dari Sumenep atau dari Madura. Kan banyak pantai itu pasti akan berbeda lagi itu. Terima kasih banyak untuk Mbak Magda atas jawabannya dan juga Bu Laila atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak, Mbak, beneran. Jadi, mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin pertanyaan yang belum saya sampaikan di sini, ya. Dari, sebentar, dari Bapak Bahra Ardi, Bu, bagaimana sekarang kecenderungan populasi capung yang terutama sensitif terhadap perubahan iklim? Kemudian, berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim, bagaimana langkah kita memodifikasi lingkungan untuk kelestarian capung tersebut? Saya coba mengingat. Jadi, ada satu capung di Taman Nasional Baluran, namanya capung lestes, capung jarum, tapi pada saat dia hinggap itu sayapnya dia terbuka. Saya ingat, teman-teman ketemu itu tahun 2016 atau berapa, pada saat ada lembar pengamatan burung, ternyata teman-teman menemukan itu di kubangan-kubangan yang ada di Savana, di Baluran. Nah, saya cukup rutin ke sana dan coba mengecek di kubangan sejak terakhir ketemu teman-teman itu 2015 atau 2014, itu saya sampai sekarang belum ketemu lagi di kawasan Savana. Atau mungkin dia malah bergeser, saya juga belum tahu. Jadi, memang untuk capung-capung yang terutama hidupnya di hutan alami, itu mereka memang sangat kemudian tergantung dengan kondisi iklimnya itu tadi. Terutama misalnya perubahan vegetasi, terutama suhunya itu tadi. Contohnya tadi saya sampaikan yang ada ambias naamplah, tahun sekarang saya ketemu itu di sungai yang kemudian masih ada vegetasinya cukup rapat. Tahun sekarang ketemu, dua tahun lalu saya nggak ketemu, tahun berikutnya hanya ketemu, tahun kemarin ketemu satu ekor. Jadi, memang itu yang kemudian dengan kondisi vegetasi yang masih tingkat perjumpaannya juga masih susah. Saya belum meneliti sejauh itu, karena terus terang, kalau mengkaitkan antara perubahan iklim dengan capung, itu kita harus punya data yang cukup lengkap. Seperti yang di teman-teman di Eropa, mereka punya data yang cukup jauh, sekitar 30 tahunan. Baru mereka dengan data perubahan iklimnya, dengan data iklimnya bagaimana, dengan data suhu itu akan jauh lebih lengkap. Mungkin kita bisa mempercepat itu, dengan lebih banyak melakukan pengamatan, ya 10 tahun saja lah, 10 tahun itu bagaimana kita bisa melihat itu. Terus bagaimana caranya di habitat, kalau di sungai berarti kita paling sederhana kita melakukan penanaman pohon, penanaman bambu itu. Jadi, karena mungkin yang sering lupa, oh kalau di sungai mereka enggak butuh yang tegaan, padahal mereka sangat butuh tegaan. Atau yang seperti ada di Banyuwangi, itu dibersihkan, malah ternyata tanaman airnya dibersihkan, malah ternyata enggak ada. Jadi, mereka sangat butuh mulai tanaman air, sampai tanaman yang tegaan. Jadi, vegetasi itu menjadi hal yang sangat penting, supaya menjaga. Mungkin kita enggak bisa secara global, belum bisa mengatasi klimatnya secara global, tapi kita bisa membantu mengatasi dengan kita, menanam saja pohon, menanam saja tanamannya di sekitar rumah, atau di sekitar sungai, dan seterusnya. Itu, Mbak, yang kita bisa lakukan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan masih terus berdatangan, Mbak. Tapi, ini pertanyaan terakhir di sesi dua ini, sekaligus sesi terakhir. Nanti pertanyaan yang lain akan kami kumpulkan dan akan kami sampaikan ke Mbak Magda juga. Kalau tadi, teknis soal capung, ini saya pengen pilih pertanyaan yang agak personal ke Mbak Magda. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi Meliana Astiara. Nah, sebagai peneliti capung, hal tersulit apa saat meneliti capung? Dan bagaimana agar populasi capung tetap terjaga di perubahan ekonomi? Hal yang tersulit konsistensi, Bu. Konsistensi ya. Karena sebenarnya kan enggak butuh suatu hal yang mahal. Tadi bisa bawa jaring, kalau kita enggak punya kamera, kita bisa tangkap. Kalau misalnya kita enggak tahu spesies apa. Tapi konsistensi kita mau mengamati secara rutin itu menjadi hal yang penting. Jadi waktu itu yang memang kemudian voluntary, istilahnya kesukarelaan kita yang kemudian mau meluangkan waktu itu menjadi hal yang penting. Kalau dana, saya yakin pasti ada jalan. Saya yakin pasti akan ada jalan. Saya mencontohkan misalnya di Muhammadin Zayed, teman-teman bisa mengakses itu Muhammadin Zayed atau MBZ, itu mereka menerima spesies apapun, termasuk capung. Beberapa teman IDS atau bisa Indonesia atau teman-teman yang lain juga ada mendapatkan pendanaan dari MBZ. Memang tidak banyak pendanaan dari asing itu yang memang mau memberikan dana untuk konservasi capung. Tapi saya yakin pasti ada jalan. Jadi mungkin kita bisa berkolaborasi dengan lembaga apa, dengan misalnya CSR atau dengan perusahaan misalnya untuk propernya atau untuk mereka dalam rangka restorasi. Saya yakin masih bisa. Tapi kalau untuk secara mandiri, pribadi, itu adalah konsistensi itu yang menjadi hal yang penting. Karena membutuhkan monitoring dalam waktu yang cukup panjang. Saya yakin bisa. Kalau dana siapapun pasti yakin bisa. Ada jalan lah. Baik, terima kasih, Mbak Magda. Jadi konsistensi itu kunci ya, Mbak. Ya, sebagai peneliti capung ya, Mbak. Baik, ini ada satu pertanyaan bonus sebenarnya. Trivial. Bukan, enggak trivial juga sih, Mbak. Ini mitos atau fakta gitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Niskala. Ade. Ade. Baik. Apakah ada hubungannya antara ngompol dan capung? Nah, karena kita dengar ya, Mbak ya. Ini juga kalau digigit capung, ingatnya gitar di ini ya, pusar gitu. Terus katanya, dilanjutkan dulu aku digigit capung di udol supaya enggak ngompol gitu. Jadi, boleh dijawab, Mbak. Ini mungkin pertanyaan bonus ya. Sepertinya enggak ada. Karena secara ini enggak ada. Mungkin apa ya, mungkin traumatik aja ya. Mungkin yang akhirnya dia enggak ngompol gitu. Mungkin anak-anak enggak ngompol. Tapi kalau secara ilmiah enggak ada. Jadi, itu yang menarik untuk teman-teman yang ada di bidang sosial, di bidang antropologi, misalnya kemudian mempelajari katanya folklore, capung dengan kehidupan masyarakat, itu malah yang menarik. Karena bisa terus dilestarikan itu. Itu, Mbak. Oh, secara ilmiah enggak ada sih, Mbak. Buatnya itu mitos ya, Mbak ya? Mitos, mitos. Jadi, terjawab ya, Pak Anies Kala untuk pertanyaan ini. Nah, baik. Itu adalah pertanyaan terakhir. Untuk cengkrama iklim pada sesi kali ini. Sebenarnya pertanyaan masih banyak, Mbak. Tapi nanti sekali lagi akan kami jaring, akan kami kumpulkan, dan kami teruskan ke Mbak Magda juga. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman mungkin yang ingin berkorespondensi dengan Mbak Magda, bisa menghubungi kontak person yang ada di slide Mbak Magda yang telah kami share di Zoom ya. Baik, sebelum kita ke sesi selanjutnya, mohon izin kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian agar dapat mengisi daftar hadir yang telah di-share oleh teman-teman panitia di kolom chat Zoom. Sudah di-share ya tadi, Mas? Baik. Nanti akan kami share ulang untuk teman-teman yang baru berkabung. Nah, tadi di awal saya sudah mewanti-wanti kalau misalnya harus sampai selesai, kalau bisa. Karena kita akan ada sesi game sedikit, dan ada hadiah juga dari Kami dan juga dari Mbak Magda. Jadi ini boleh dicoba, teman-teman, untuk masuk. Kita akan bermain kahut, tapi kita akan trial dulu apakah berfungsi kahutnya. Baik, masih ditunggu. Mbak Magda, saya boleh ikut nggak ya? Boleh, boleh. Kalau udah kahut. Baik, ini ada kahutnya sudah, apakah teman-teman sudah bisa melihat di layar? Boleh di-type di web browser-nya masing-masing, di kahut ya. Kahut.it, lalu dimasukkan game pinnya 542-7532, atau bisa langsung di-scan aja. Ini barcode-nya. Buat teman-teman yang ada di Zoom, di YouTube, ataupun di Space, boleh banget gabung. Ini ada berhadiah. Baik, udah lumayan banyak nih. Ada sekitar berapa pertanyaan ya, Panitia, ya? Ada 7 dan 8, sekitar 7 dan 8. Ini kalau teman-teman memperhatikan, dari paparannya Mbak Magda, pasti bisa jawab. Semuanya pasti bisa. Oke. Masih kita tunggu. Ini kalau Mbak Magda mau ikut, nggak boleh ya, Panitia, ya? Nggak boleh. Mbak Magda, ya? 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 Ini mau sampai kapan, Panitia? Ini udah 42 orang yang tergabung, mungkin 50 kali ya? Kita akan main. Kalau ada 50 orang. Atau ini udah maksimum 42? Oh udah, masih bisa 43 atau 40? Oh udah, 50. Baik, sudah limit ternyata. Jadi akan kita mulai. Kahut untuk seri Capung dan Berubah Diklil. Yeay! Oke, pertanyaan pertama. Capung bisa menjadi indikator lingkungan? Wah, saya nggak kelihatan. Itu apa ya pertanyaannya? Oh, Capung bisa menjadi indikator lingkungan kecuali. Nah, tadi disebutkan ada tiga tuh sama Mbak Magda. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Aduh, nge-lag di sini. Baik, jawabannya adalah tanah yang syukur. Nih, ada 10 orang yang benar. Alhamdulillah, mayoritas benar dan memperhatikan. Baik, selanjutnya. Oh, ini kita lihat player seringnya dulu nih. Oh, langsung nomor dua. Ini mohon maaf di tempat kami agak nge-lag ya. Pengaruh perubahan iklim pada odonata dapat diamati, kecuali A, kehilangan warna sayap, B, proses metabolisme terganggu, pergeseran dalam distribusi geografis spesies, dan yang terakhir, proses metamorfosis yang terganggu. Tadi ini juga sudah dipaparkan oleh Mbak Magda. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya, oh ini langsung. Baik, sekarang di rank ada Yanni dengan skor 1539. Kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga. Suhu tubuh capung yang meningkat secara ekstrem dapat merusak jaringan sayapnya. Betul atau salah? Kira-kira betul atau salah ya? Tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Magda. Karena tadi ini ya, semakin gelap warna capungnya. Jawabannya adalah betul. 28 orang menjawab dengan betul. Dan lima lainnya, coba lagi. Ini sekarang Bu Yanni tadi turun, dan sekarang posisi teratas ditempati oleh Alfie. Keren. Lanjutkan, lanjutkan. Soal nomor 4. Tantangan konservasi odonata di Indonesia. Antara lain. Odonata digunakan dalam banyak karya sastra, degradasi habitat yang terjadi terus-menerus, konservasi odonata secara optimal, dan banyaknya penelitian terkait odonata. Ini, ya. Betul sekali. Jadi jawabannya, degradasi habitat yang terjadi terus-menerus, dan juga tadi masih kurangnya penelitian literatur, dan juga konservasi odonata ya. Baik, selanjutnya. Wah. Pertanyaan true or false lagi nih. Capung menjadi simbol kelemahan dan ketidakstabilan di Cina. True or false? Tadi ini di slide awal-awal, ketika kita membahas kebermanfaatan dan keberadaan capung di tangan masyarakat. Ini tadi di bagian folklore ya. Kalau nggak salah. Jawabannya adalah... Wah, tabung belas lawan tujuh belas nih. Hal-hal ternyata tapi masih, mayoritas masih benar by one. Dengan jawabannya betul. Baik, apakah Alvi masih menduduki posisi punca? Kita lihat, masih ternyata. Baik, keren sekali Alvi. Lanjutkan. Next. Pertanyaan kedua terakhir. Dalam agama katolik, Capung melambangkan awalan baru, harapan, dan kekekalahan. Benar atau salah? Tadi Capung juga banyak di... Ada banyak dalam produk-produk kebudayaan ya. Salah satunya juga dalam produk keagamaan. Jawabannya betul. Salah. Maaf, saya salah ngelihat. Salah fokus tadi saya. Mohon maaf. Nah, ini dia disalip tadi ya. Alvi sudah tidak ada nih di rankboard. Sekarang, ya nih. Menyalip langsung jadi nomor satu. Dan ada Bunda Korla di nomor lima. Baik, pertanyaan terakhir. Untring adalah lagu daerah tentang Capung yang berasal dari Banyuwangi. Betul atau salah? Ini banyak pertanyaan soal kebudayaan ya. Dari teman-teman panitia. Untring. Baik. Atau jangan-jangan damar wulan. Oh, ternyata jawabannya adalah betul. Dan mayoritas menjawab betul ya. 26 orang menjawab benar. Dan masih ada lima orang yang salah tapi gak apa-apa. Selain itu juga ada lagu Akatobo ya. Tadi dari Jepang. Yang sudah disebutkan oleh Mbak Magda. Oke. Wanita boleh di next. Oke, kita sudah mendapatkan tiga orang pemenang. Yaitu Yanni dengan skor 4.987. Lalu juara duanya adalah Mia. Dan yang terakhir adalah Ardi. Baik. Untuk para pemenang, agar dapat men-screenshot selaman ini sekarang. Lalu agar mengkontak panitia melalui Zoom atau yang melalui YouTube juga dapat mengkontak panitia melalui YouTube atau Instagram JNPPIKLHK ya. Baik. Selamat sekali lagi kepada pemenang. Kuis yang seru. Dan semoga ini menjadi refreshment juga tadi setelah pemaparan yang sangat komprehensif yang dilakukan oleh Mbak Magda. Oke, kita kembali lagi. Ini sudah di sesi penghujung. Ini ternyata Mbak Magda menjawab di kolom komentar di Zoom juga. Terima kasih sekali Mbak Magda. Mohon maaf ini karena keterbatasan waktu jadi kita tidak bisa meng-address semua pertanyaan. Sebelumnya terima kasih banyak juga untuk teman-teman atas pertanyaannya. Juga pernyataan. Ada beberapa yang memberikan pernyataan juga. Dan antusiasmenya partisipasi selama kegiatan berlangsung. Nah sebelum saya tutup, kita kembali lagi ke Mbak Magda. Mbak Magda mungkin ada closing statement atau kesimpulan yang ingin disampaikan mungkin untuk mungkin mengajak teman-teman untuk lebih konsisten, menjaga habitat capung, atau bahkan mengajak kita untuk menjadi peneliti capung. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya tadi sambil menjawab, melihat pertanyaan, jadi memang close statement-nya mungkin salah satunya menjawab pertanyaan yang cukup menarik. Jadi pertanyaan kaitannya dengan ini, mana tadi? Kebijakan, policy brief, kebijakan untuk pengelolaan dan sumber daya air. Kami untuk teman-teman peneliti capung belum ke sana, tetapi kami belum bekerja sama dengan Kementerian PUPR atau kami belum begitu, tetapi paling tidak dengan kita bekerja sama dengan masyarakat, kita sudah mulai pelan-pelan untuk melangkah itu. Saya mencontohkan di Banyuwangi, tempat teman-teman IDS dulu berkegiatan di Sungai Kalongan dari tahun 2014, itu penelitian cukup panjang, ternyata tahun 2022 ini mereka mendapatkan desa itu, desa Pesucen, kemudian sungainya Sungai Kalongan itu mendapatkan, apa istilahnya, dinobatkan begitu, menjadi kawasan observatorium atau kawasan konservasi capung yang ada di Banyuwangi. Itu bisa menjadi salah satu trigger. Memang PR-nya masih banyak, tetapi teman-teman, kalau misalnya kesulitan bekerja dengan instasi negara atau misalnya dengan perusahaan atau apa-apa yang tidak dengan kita bersama-sama dengan masyarakat, saya yakin kita bisa begitu. Karena sebenarnya yang paling dekat dengan sungai, paling dekat dengan danau, itu adalah masyarakat. Kemudian, jangan berhenti untuk untuk yang sudah berkegiatan di penelitian capung, sudah mengamati capung, jangan berhenti memutuskan itu. Jadi, mari kita mengajak adik-adik begitu, terutama mengedukasi mereka sedini mungkin, karena banyak yang ternyata anak-anak itu tidak kenal dengan capung. Jadi, mari yang di akademisi, itu apa istilahnya, memudahkan bahasanya, bahasa langitannya, bahasa akademis itu dibuat semudah mungkin supaya banyak orang yang bisa mengakses informasi tentang capung. Apapun itu, entah menjadi buku, entah itu melalui foto, entah itu pameran-pameran foto, Pak Sigit itu pernah melakukan pameran khusus capung, pameran apapun lah itu. Jadi, semakin banyak yang berkontribusi di Taman Nasional, di BKSDA, di lembaga apapun, hobi apapun, foto, batik, dan seterusnya, kita bisa bersama-sama melakukan konservasi capung lah dengan cara kita, kita sendiri. Yang penting itu tadi, konsistensi itu yang menjadi hal, apa, voluntarisme itu yang menjadi hal yang perlu kita jaga terus lah. Itu, Mbak. Terus ada, mungkin nanti bisa dipilihkan, saya ada dua, enggak tahu siapa nanti yang beruntung, jadi ada dua buku untring, itu nanti saya akan kirimkan ke teman-teman PPI, siapa yang beruntung nanti yang memilih adalah begitu ya. Itu dari saya. Semangat terus, perubahan iklim, kita bisa hadapi, tapi yakin bahwa kita juga bisa menjaga teman-teman sekitar kita yang kecil-kecil lah gitu, yang jarang diperhatikan. Terima kasih banyak untuk Bapak-Ibu, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak Magda. Terima kasih. Terima kasih banyak, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Mbak. Maaf, masih termi ya ternyata. Mohon maaf atas kendala teknisnya tadi. Terima kasih banyak, Mbak Magda, atas closing statement-nya. Jadi, kembali lagi, yang paling penting adalah konsistensi ya, Mbak ya. dan juga open for collaboration dan juga agar, mungkin ini titipan pesan, agar publikasi ataupun literatur itu dibuat dalam bahasa publik agar masyarakat juga mengerti ya, Mbak. Ini poin yang sangat menarik dan sangat bagus menurut saya pribadi. Baik, ini kita sudah hampir masuk ke penghujung kegiatan kita. Sebelumnya, kita akan melakukan foto bersama dulu sebagai kenang-kenangan cengkrama iklim pertama di tahun 2023 ini. Nah, mungkin Bapak, Ibu, teman-teman bisa membuka kameranya. Akan di screenshot oleh Panitia ya, sebagai bukti dokumentasi. Baik, sudah siap, Panitia? Baik, saya akan hitung. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi, mungkin di halaman selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman Sobat Iklim yang sudah hadir pada kegiatan pada hari ini, terutama kepada Mbak Magda sebagai narasumber. Benar-benar enlightenment, pencerahan sekali, hubungan antara capung, dan juga perubahan iklim. Saya berharap semoga aktivitas dan kegiatan Mbak Magda ke depannya, baik penelitian, sebagai dosen, terus berlanjut, dan juga sukses terus ya, Mbak. Semoga sehat-sehat, dan bersama keluarga juga happy-happy terus. Amin. Amin, terima kasih banyak. terima kasih, Mbak Magda, untuk Bapak dan Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dan juga untuk kerabat kerja yang berperan dalam pengadaan Cengkrama Iklim pada hari ini, dan khususnya untuk Sobat Iklim. Nah, Sobat Iklim, sebelum saya tutup, jangan lupa untuk follow kami di akun Twitter Cengkrama Iklim, di at Cengkrama Iklim yang ada di Twitter, lalu juga akun Twitter dan Instagram di jenppi klhk yang ada di at jenppi klhk ya, Mbak. Baik, jangan lupa di follow untuk terus update atas informasi Cengkrama Iklim maupun program-program di bawah Direktorat MS2R maupun di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim lainnya. Baik, kalau begitu saya akhiri, sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadiran Bapak dan Ibu serta Sobat Iklim pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang tentunya tidak kami intensikan. Kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, Ibu. Sehat-sehat. Mohon izin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.